Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Demikianlah kiranya yang dapat dilukiskan perasaan dan kekecewaan para murid Yesus ketika sang guru yang mereka kagumi, yang mereka ikuti justru wapat Semua bagaikan tidak bernilai apa-apa Mereka syok Mungkin kita juga demikian Kematian Yesus membuat banyak orang kecewa Mereka kembali ke kampung halaman Tak terkecuali juga para muridnya Mereka mengalami bagaimana besarnya karya Allah Yang dilakukan di tengah-tengah orang banyak Kematian Yesus membuat banyak orang kecewa dan kembali ke kampung halamannya masing-masing Tak terkecuali para muridnya Mereka bersama mengalami betapa besar karya Allah Betapa besar mucijat-mucijat yang dia buat semasa hidupnya Mereka melihat bahkan merasakan bagaimana pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus semasa hidupnya Mereka mendengar pengajaran-pengajarannya yang penuh wibawa Penuh makna berbeda dengan pengajar-pengajar yang lain Harapan untuk menjadi leader politik yang handal Untuk dapat mengusir kaum romami Yang sedang menjajah mereka yang mereka harapkan Terjadi pada diri Yesus Seketika hilang Tentu saja cita-cita ini sangat manusiawi bagi orang Jangan itu Yesus yang mereka harapkan menjadi Mesias Dan patut diperhitungkan Ia memiliki banyak pengikut dari Galilea Hingga Judea Saat itu juga hilang Di sini jelas kelihatan bagaimana interasi dan pola relasi antar sesama Antar para rasul dan Yesus yang sangat manusiawi Artinya para rasul itu memiliki pandangan yang manusiawi Tentang Yesus Hal itu masuk akal Karena setiap hari mereka tinggal bersama Yesus Bisa mengalami kehidupan bersama Yesus Dan bahkan bersama mereka ada Allah yang benar dan bukan Mesias politik Berbagai kecewaan yang dirasakan oleh para rasul Para murid dan juga aneka ketakutan Serta perasaan kehilangan akan Yesus Menunjukkan juga sikap manusiawi ini Kedua murid dalam perjalanannya ke Emaus Menjadi contoh yang komprik Contoh yang nyata dan jujur di hadapan Yesus yang bangkit mulia Dan sedang menamani perjalanan mereka Kedua murid itu berkata Kami berharap bahwa dia akan membebaskan Israel Secara manusiawi mereka berharap Yesus hadir untuk membebaskan Israel Dalam konteks dunia politik Yakni mengusir penjajah Tapi ternyata harapan mereka kandas di tengah jalan Karena peristiwa penyaliban dan wafatnya Hal yang menarik dalam bacaan Injil pada hari ini Lukas 24 ayat 13-35 Adalah penyertaan Yesus bagi orang yang mengalami kegelisahan hidup Yesus berjalan bersama kedua para murid Dan bersuah jawab tentang dirinya sendiri Dengan kedua murid yang tidak mengenalnya Ia mendampingi kedua murid ini di perjalanan Dengan pelan-pelan Yesus membuka mata hati mereka Untuk mengenal siapakah dia Dengan penjelasan yang sederhana Dan juga teguran yang agak keras Dengan berkata Langban hati untuk percaya Pada para nabi Akhirnya mereka mulai memahami Dengan siapakah mereka berjalan Pada akhirnya mereka sampai di Emmaus Lalu mereka berkata kepada Yesus Tinggallah besertakan ya Tuhan Mereka saat itu mengenal Yesus Ketika Yesus membuat mujijat Dengan memecahkan roti Dan membagikannya kepada mereka Dengan demikian para murid Mengalami hati yang berkobar-kobar Karena Allah telah membuka hati mereka Dan mereka kembali ke Yerusalem Dan mewartakan bahwa Yesus Sudah sungguh bangkit Kebangkitan Yesus akhirnya Mempengaruhi kehidupan para murid Dan para rasul Juga mungkin kita alami bersama Kebangkitan Yesus menjadi kebanggaan Tersendiri dalam pewartaan mereka Dan juga pewartaan kita Sabda Tuhan pada hari ini Membuat kita menyadari Bagaimana penyertaan Tuhan Dalam kehidupan kita sehari-hari Dia terus berjalan bersama kita Dalam kehidupan kita Terutama saat ini yang kita rasakan Dengan adanya pandemi Covid-19 Dia tetap hadir Dia menguatkan dan menegurkan kita semua Sikap Yesus ini mendorong kita Untuk melakukan yang sama Di dalam hidup Saling menguatkan dengan sesama kita Terutama mereka yang menderita Tetapi juga dalam keluarga kita masing-masing Dengan iman yang matang Beserta kami Ia Tuhan Matur sembah Tuhan memberkati Wedi Sampai jumpa kesempatan Terima kasih.